Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman para pecinta tanaman Jumpa lagi dengan channel saya Kersuamulya Farm Bahagia sekali hari ini saya bisa menjumpai teman-teman semua Bisa menjumpai anda semua Posisi saat ini saya ada di kebun pisang saya Hari ini akan saya review tanaman pisang kepok tanjung Kepok tanjung ini saya tanam sekitar 2 bulan yang lalu Dan saat ini pertumbuhannya sudah sampai tahap ini Dan baru saja dilakukan pemumpukan Ikuti terus jangan kemana-mana Dan untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu Hidupkan juga tombol loncengnya Yang belum Kemudian yang mau tanya silahkan isi saja di kolom kementara Ayo ikuti saya Inilah yang saya maksud Tanaman pisang kepok tanjung Jadi kepok tanjung itu bukan kepok dari daerah mana begitu Tapi kepok tanjung itu adalah Tanaman pisang kepok Yang merupakan singkatan Tanjung itu adalah singkatan Tanpa jantung Tanpa jantung Bukan berarti Tanaman pisang ini tidak ada jantungnya Tapi jantungnya itu bisa Langsung habis Tanpa harus dipotong pada saat dia keluar Buahnya selesai Jadi dia begitu Tumbuh Kemudian berkembang Keluar jantungnya Menghasilkan buah pisang Tanpa dipotong pun dia akan habis dengan sendirinya Saat ini usianya sudah mencapai 2 bulan Dan ini baru saja dilakukan Pemumpukan Untuk pertama kali Dengan menggunakan bupuk NPK Yang lain ini Ini sedikit lebih tinggi karena Bibit yang saya gunakan dulu adalah Bibit bonggolan Dari bonggol ya Yang ukurannya juga memang sudah agak besar Sekitar 40 cm ketika ditanam Saat ini sudah seperti ini Yang lain coba kita lihat Ya ini Ukurannya relatif lebih Kecil Tapi kelihatan lebih Segar Lebih Besar badannya ya Lebih Kokoh Nah ini Pupuknya kelihatan Juga sehat Tidak ada masalah ya Mudah-mudahan nanti bisa menghasilkan buah yang bagus Sementara yang ini Masih teramat sangat kecil sekali Walaupun Usia tanamnya sudah sama 2 bulan Tapi ini masih kecil karena pada saat ditanam Dia berupa tunas Yang panjangnya Tidak lebih dari Se Se Apa ini ya Sejengkal ya Tidak sampai sejengkal Ini juga baru kita Berikan pupuk Saya menggunakan 2 pupuk Dalam hal ini Ketika pertama itu Akan menanam Saya beri pupuk kandang Lubang tanamnya Kemudian untuk mempercepat pertumbuhan Ketika sudah 2 bulan Itu kita beri pupuk NPK Juga pupuk Ponska ya Yang kandungan NP dan K nya sama Yang lain Ini badannya lebih besar ya Coba dilihat ujung Pucuknya ya Daunnya juga lebih lebar Walaupun Sama Waktu Penanamannya Tapi hasilnya tidak sama Ini juga begitu Dia baru saja Mekar Pucuknya Teru jadi Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ada 9 Pelepah daun Kelihatan sangat subur Kepok jantung Kalau melihat dari asal bibitnya Ketika berbuah Dia bisa sampai 12 sisir Satu tandan itu Bisa sampai 12 sisir Mudah-mudahan ini nanti sama dengan indukannya Yang di kebun sebelah Ini masih kecil Daunnya dimakan sama si ulat Tidak apa-apa Tapi 3 daun yang baru ini Cukup bagus Coba kita lihat yang lain Ya Normal-normal saja Ini 2 bulan Setelah tanam Ini ada Tanaman yang mengganggu Kita hilangkan saja Nah Itulah ya Teman-teman Tanaman Kepok Tanpa jantung Atau Kepok kanjung Yang saya budidayakan Di kebun Saya ini Dan waktu yang pas Untuk melakukan pemumpukan Adalah Pada saat Tanahnya Kelihatan Basah Karena hujan Ya Karena disini Kalau mengandalkan Air dari sungai Tidak ada Saya mengandalkan saja Dari hujan Ketika baru saja Turun hujan Tanahnya basah Baru kita beri Bupuk Untuk pemumpukan pertama Pada saat Umur 2 bulan Setelah tanam Dilanjutkan nanti Pemumpukan yang kedua Pada saat Akan keluar jantung Yaitu Umur 5 bulan Sampai 6 bulan Seperti Yang di sebelah sana itu Pisang Cavendish Saat ini Saat ini usianya Sekitar 5 Setengah bulan Dan sudah mulai Berbuah Tapi pisang kepok ini Nanti dia Akan berbuah Lebih lama Lebih lama Daripada pisang Cavendish Kenapa Pisang kepok ini Butuh Waktu lebih dari 10 bulan Untuk menghasilkan buah Biasanya dia akan Mulai bisa dipanen Pada saat Umur 12 bulan Sampai dengan 14 bulan Untuk kepok yang jenis ini Sedangkan Cavendish itu Di usia 5 bulan Sudah mulai Mengelarkan jantung Dan berbuah Dan Di usia ke 10 Atau ke 9 Itu sudah bisa dipanen Buahnya Lebih cepat memang Dan ukurannya lebih Mendek Kalau pisang kepok Cavendish Kepok Jantung Tanpa jantung ini Atau tanjung ini Ukuran Batangnya Lebih besar Kemudian Lebih tinggi Juga Makanya Dia butuh waktu Yang lebih lama Untuk Berproduksi Atau Memproduksi buahnya Dan pada prinsipnya Apapun yang kita tanam Kita selalu berharap Mudah-mudahan Tanaman kita Ini Nanti tumbuh Baik Dan menghasilkan Buah yang baik Juga Untuk kita konsumsi Sendiri Mungkin Kita jual Dan semua Bisa mendatangkan Manfaat Bagi kita Keluarga Dan banyak orang Jangan pernah Kapok Dalam menanam Apapun Apapun Mungkin Mungkin Tidak Mungkin Mungkin tidak sama dengan harga pisang-pisang yang lain saat ini kalau kita lihat disana itu sudah agak besar bohannya dan mungkin dalam waktu 2 bulan lagi akan sudah mulai berbuah itulah teman-teman ya sekilas tentang tanaman kepot jantung saya ini kesayangan ya mudah-mudahan memberi manfaat besar bagi kami yang menanam dan bagi banyak orang terima kasih Assalamualaikum Wr Wb